Selamat jumpa siswa, siswi, semuanya 20 pelajaran pertama mengenai memahami gejala alam biotik dan ambiotik. Materi ini kira-kira bisa tentang pemahaman gejala alam biotik dan ambiotik, diharapkan dapat dipahami dan dibaca dengan sebaik-baiknya. Seri-seri molekidup antara lain, bernapas, inspirasi, bergerak, berkembang, biak, reproduksi, tumbuh, melukan makanan, penyesuan, adaptasi, ekspresi, dan terhadap perkah terhadap langsangan, teriritabilitas. Molekidup yang ada di sekitar kita adalah berbagai jenis hewan, tumbuhan, dan mikrogris semua. Semua adalah gejala-gejala alam biotik. Silahkan dibaca bagi bahan referensi yang sedang membelajari gejala alam biotik dan ambiotik, serta mampu mengklasifikasikan gejala alam biotik dan ambiotik. Terima kasih. 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 semaksim individu gak bisa menjawab soal-soal berikutnya tentang klasifikasi tentang penjara alam biotik dan ambiotik selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mengikuti soal-soal ujian online. Tugas kelompok adalah menghasilkan nginjala alam, biotik dan ambiotik di lingkungan tempat tinggal Anda. Buat video presentasi terkait tugas tersebut di atas durasi 5 menit. Kemudian kirim video Anda ke email saya. Terima kasih. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.